Cara ini lebih dipilih buat meningkatkan performa mesin, yaitu dengan penambahan chip tuning 9-draft. Dan ini lebih favorit dibandingkan remap SCU. Karena kalau remap, dia lebih mahal, dan apabila kita mau kembalikan ke settingan awal, biasanya dikenakan biaya lagi ya. Berbeda dengan 9-draft, jika mau dikembalikan ke settingan awal, berarti tinggal lepas alat ini. Kemudian untuk remap SCU, dia settingannya cuma satu. Kalau 9-draft ini lebih fleksibel, bisa di setting irate, normal, maupun spot. Ada 5 mode, ekonomis, normal, comfortable, spot, dan racing. Terus di setiap mode, ada 9 mapping, kecuali yang normal. Kemudian untuk remap SCU, kalau dia remapnya nggak benar, bisa-bisa mesin kalian jadi boros. Dan menurut saya, buat mobil Matic yang di remap SCU, perpindahan giginya terasa kurang enak. Jadi lebih enak mobil standar, tapi dikasih 9-draft. Dan perhatian buat teman-teman yang mau beli 9-draft, 9-draft ini banyak sekali beredar barang-barang yang tidak original. Dia nggak ada merek, terus modulnya nggak bisa dipindah ke mobil lain. Kalau yang original, modulnya ini bisa dipindah ke mobil lain, guys. Jadi misalkan ini buat Ford Fiesta. Kalau mau saya pasangkan di Toyota Fortuner, berarti tinggal ganti harness. Dan ini dia akan lebih support. Kemudian yang tidak original, dia itu ada yang tidak bisa dikalibrasi. Dan saat cruising speed, RPM-nya bisa naik turun sendiri. Kalau yang original, nggak ada masalah seperti itu ya, guys. Nah, buat teman-teman yang mau beli 9-draft original dan bergaransi, bisa hubungi kami di via WhatsApp atau tekan link di deskripsi. Nah, 9-draft ini tersedia hampir di semua merek mobil yang menggunakan throttle by wire. Dan kami juga ada chip tuning jenis lain, smart chip. Chip tuning yang tanpa monitor. Ada lagi yang rest chip dari Jerman. Kalau yang ini buat yang kantongnya tebal. Karena selain akselerasinya mantap, tenaganya bisa naik sampai 25%. Nah, yang paling laris masih 9-draft. Karena selain harganya terjangkau, ini hasilnya sudah mantap. Nggak lemot lagi dan jambakannya sudah josh. Oke, kali ini kita akan pasang di Ford Fiesta. Dan buat mobil lain, caranya sama ya, guys. Jadi kalian perhatikan langkah-langkahnya, biar nantinya bisa pasang sendiri. Yang ini kita buka. Ada monitor. Terus ada modulnya. Dan di sini ada harness. Pertama-tama pastikan kunci kontak. Dia posisinya off. Lalu kita lepas soket yang ada di pedal gas. Yang ini adalah pedal sensor. Kita lepas soketnya. Kita tekan bagian lock. Lalu tarik ke atas. Ada yang locknya di sebelah sini. Ada yang di bagian tengah sini. Terus kita hubungkan dengan harness. Kita bypass ya, guys. Ini yang soket cewek dapat cowok. Pastikan bunyi klik. Lalu yang satunya, ini dapat soket di pedal sensor. Pastikan juga bunyi klik. Biar nggak lepas ya. Klik. Lalu yang satu ini, dapat modul. Ini modulnya tadi. Terus ujung kabelnya dapat monitor. Seperti ini. Setelah semua terpasang, lakukan kalibrasi. Dan kalibrasi ini dilakukan hanya sekali. Caranya seperti ini. Pertama-tama kita on-kan. Kemudian di sebelah sini ada monitor. Kita lihat ya. Ini huruf dan juga angka-angkanya. Kita tekan dan tahan tombol mode. Ini sampai angka 800 sekian. Tekan dan tahan. Ini 860. Kita bikin ke angka 800. Dengan cara mengurangi. Sampai 800. Sudah 800. Selanjutnya kita tekan. Pedalkan sampai maksimal selama kira-kira 5 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Setelah ini kita tekan tombol mode. Sampai angka 800 ini berubah. Tekan dan tahan. Nah, sudah berubah. Berarti sudah selesai. Tinggal kita setting transmisi. Untuk transmisi manual. Ini tekan dan tahan tombol minus. Sampai dia muncul SSS. Kalau yang transmisi metik. Tekan dan tahan tombol plus. Sampai muncul AAA. Karena Ford Fiesta ini transmisinya metik. Kita tekan dan tahan plus. Sampai AAA. Kita tekan dan tahan ya. Sudah. Berarti sudah selesai. Tinggal kita pasang monitor di tempat-tempat yang kita suka ya. Bisa di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Oke. Kalau sudah kita test drive. Bisa di sebelah kanan maupun 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 di sebel